Karena guru itu kebanyakan enggak membuat RPL sendiri, niat-niat kopi, tahapan pertama RPL, mungkin ada yang hanya sekedar meng-privast, sekedar meng-copy apa yang sudah dibuat oleh guru yang lain. Mungkin dalam satu semester kita membuat 20 atau kelasan RPL, dan mungkin ada salah satu sama dua yang kita... Jujur saja, saya sebenarnya tidak terlalu banyak memproduksi RPL, tapi buat saya kalau itu harus tarik sendiri, sehingga pembelajaran di kemungkinan dan kadang-kadang RPLnya... Setidaknya, level plagiasinya ya tidak sangat... Saya juga mencoba buat RPL-nya dengan tahapan yang dibuat. Kalau kita belajar, ya kita melalui dengan tahapan yang mati, tiru modifikasi. Ada RPL dikasih teman, punya RPL yang menarik, kemudian kita berkacokkan dengan situasi yang terjadi berlaku dengan kita, dengan karakteristik peserta didik kita, dan kemudian kita modifikasi kemudian sesuai dengan kebutuhan... dan sesuai dengan analisis kebutuhan. Level ketiga, kalau guru tidak hanya sekedar meniru, tapi juga bisa membuat inovasi, dan itu bisa terpancar dari RPL yang dibuat. Jadi, ya kenapa saya dianggap sebagai sebuah master piece? Ya, di situ lah. Jadi, aku cerah. Aku cerah, ya begitu ada... Nah, ini di sini... Saya mengutip Pak Sementri, ya, tapi kebetulan disini saya dianggap kebutuhan salaman membeli ya. Ya, Pak Menjub Naibu Karim, beberapa jutaan ketika dia dianggap kebutuhan, salah satunya, dia mendengarkan berbagai masukan, berubahan dari guru-guru organisasi, Indonesia, salah satu kebakan yang dibuatnya adalah menggunakan Serat Edaran Mendik, pada tahun 2013, tentang penyedaran kebakan yang sangat mudah. Memanglah, Irsyatko. Bisa jadi, termasuk saya dulu, di buah-buahan. Karena terlalu ribet, terlalu kesulitan dengan harus mengisi apa, mengisi apa. Akhirnya, ujung-ujungnya hentikan. Ini... Irsyatko. boleh... dan kemudian, mencoba mengurangi kebakan itu dengan benar-benar. Dalam setelah edaran ini, ada empat poin, dan tiga di antaranya, yang ini adalah... Ini adalah... Ini efeksi ya. Tapi kalau kita buka kan... yang penting, dan berorientasi pada... komponen inti yang diperlukan dalam RPL satu tembar itu sebenarnya tiga. yang pentingnya, dan ada istri semuanya, yang pentingnya, yang penting yang aktuasinya, kalau kita... yang ketiga adalah gue bebas format RPP secara mandi ini dia yang sebenarnya kita gak perlu menunggu adanya bentuk, format dari apa namanya seperti RPP yang sebenarnya disebutnya ada pendidikan ya kita gak perlu menunggu sebenarnya karena kita boleh boleh buru boleh melakukan komunitas guru untuk mengembangkan itu sudah diperbolehkan berdasarkan surat kejar ini sebenarnya kan hanya tiga yang perlu dibuat yang perlu dipikirkan yang perlu dibuat satu tembar ini yang pertama ya karena kita punya SKKPD kalau guru matol punya kompetensi dasar ya dan ini SKKPD itu juga punya analisis hasil analisis ini assessmentnya dan ini saya mungkin kalau mau cari saya salah satu linknya bisa dicari kalau untuk SMK sebenarnya gak jauh-jauh dari situ kita mau melihat masalahnya di lapangan oh masalahnya banyak sulitannya di layanan yang kita berikan kita harus memasukkan kesulitan belajar terus kalau mau kita berikan layanan pakai apa itu berdasarkan potensi yang kedua langkahnya langkah atau kegiatan pelajarannya itu konsep skenario layanan kalau di yang sederhananya cukup dahuluan dan yang ketiga adalah kalau di beta kita punya evaluasinya ada dan tiga ini aja perlu kita pikirkan ini akan terlibat juga bagaimana pemahaman guru terhadap para penduduknya pemahaman guru terhadap kebutuhan penduduknya dan bagaimana pengguna untuk menyampaikan konten di judulnya sudah mulai dituntut dijudulkan RPL untuk mempersiapkan ke masyarakat society 5.0 evolusi industri 5.0 sudah terhadapi saat ini sedang terhadapi masa-masa sebal karena pandemi kita harus hanya menghadapi revolusi industri kita juga harus persiapan kita menghadapi dan itulah kenapa sekarang layanan pelajaran pembimbingan konsulin bukan lagi sekedar tidak hanya dituntut tidak sekedar memenuhi unsur kognitifnya di level terampilan berpikir yang tingkat rendah disini ada mengetahui memahami dan memahami dan juga guru mapel dan juga guru beker itu bisa memicu memicu memberikan stimulasi agar peserta didik kita memiliki kerampilan berpikir tingkat tinggi yaitu menganalisis valuasi kalau saya menyederhanat adanya sebuah apa layanan itu disini sebenarnya sederhana kalau saya terjemah ini masih berpusat pada satu konsep pada satu konsep misalnya mengajarkan mengajarkan jadi kalau hanya satu sebalik sebalik Terima kasih. 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 saya selalu menghadirkan keseruan tapi dibalik keseruan ada sebuah makna yang bisa dihitungkan ini tentang nilai-nilai hidup nilai hidup ini ada dalam SMPD kemampuan untuk bersikap toleran dan dan ini saya karena saya pegang kelas 12 kelas 12 itu tugas terberatnya adalah pengambilan keputusan karir dan mereka menyadari bahwa memahami nilai-nilai hidup adalah penting belajarnya sangat sederhana seperti bermain saya memakai metodenya sehingga siswa berhak menyatakan pendapatnya disinat kemerdekaannya guru tidak hanya apa namanya membuat kebebasan paling sulit sebenarnya adalah membuat pernyataannya kenyataan jadi ini selalu sangat menyenangkan saya pernah menyampaikan juga misalnya menjelang ulangan kita kasih kenyataan menyenangkan 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 tidak boleh yang terkait dilema moral mudah untuk kita saya beberapa kali merekam prosesnya ini salah satu bisa dilihat di video jadi meskipun satu lembar kita tetap bisa memasukkan apa ya, misalnya ada pernyataan, ada lampiran kita bisa, kalau mau tetap satu lembar, kalau supaya dokumentasi kita lengkap, kita bisa upload materinya itu di Google Drive kemudian linknya saja kita masukkan, seperti di sini ada video lembar ini video dari proses tutikan proses belajar dengan metode ini yang saya simpan dan bisa ditutupi jadi, seperti ini nah, baik lagi tujuannya sebenarnya kita bisa mengekspresikan pendapatnya, dan dia bisa bersikap secara dan pendapat dan di sini evaluasikan dua, seperti biasa, selama kita bisa mengekspresikan siswa pendapatan siswa pendapatan siswa pendapatan siswa dalam ini, kalau mau dibuatkan instrumen monggo, silahkan dan akhirnya ya, dari pendapat dan di akhir ini bisa misalnya saya diminta menulis apa sih sikapnya di soalan misalnya, oke karena saya mau menganggap bahwa berdekat berdekat keluarga adalah hal maka saya akan mencari profesi-profesi yang tidak mengharuskan saya diperhitung dari pengalaman misalnya ini dari pemahaman nilai yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan dan itu sudah masuk kategori berikutnya yang berikutnya ada di RPL Daring sebenarnya kita sebenarnya ketika pandemi Corona ini seperti sebuah sebuah ujian juga bagi siapkan guru menghadapi yang tiba-tiba ini bagi dari di industri tempat dan ubahan itu itu juga sebuah hal dan sebuah skill juga yang bisa dilakukan sebenarnya pertama persenangan di sebuah dan kita tidak perlu mengenai kesempatan ini ya kemarin ada yang share oh dia pakai ada mungkin yang lebih familiar dengan buku 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 apa khusus buku buku pastikan bahwa mesin dilakukan secara yang kita rencanakan itu juga ada ada maksudnya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar mengguburkan kewajiban bahwa oh gugur sudah memberikan tugas tetapi apa yang kita siswa terlibat dalam kelas dari mereka kan merasa mendapatkan sesuatu bisa jadi bermakna dan yang ketiga ini saya buat sesederhana mungkin mungkin ya termasuk bagi guru, bagi siswa untuk berhadapan dengan situasi dan lebih sederhana lebih mudah diaktifasikan lebih nyaman buat ribet-ribet kalau siswa tidak nyaman ini adalah satu RPL dari sebenarnya ini ini saya mendaringkan sebuah RPL yang sudah saya buat RPL biasa RPL normal jadi ini tentang memahami melihat karir tentang mengenali tipe-tipe karir seks dan tujuhnya dia supaya memperkenalkan dirinya dia tahu dia sebenarnya cocoknya di mana dan pilihan karir apa yang disini 3M ini materi metode media ini saya menggunakan Google ada juga media yang digunakan ada serbukti juga menurutkan dan evaluasinya dalam melihat antusiasma dan diskusi disini ada quiz online atau quiz online dan hasilnya kita bisa lihat di akhir apakah menuliskan tipe minat karir yang terakhirnya dan profesi yang terakhirnya jadi pertanyaan ada stimulasi stimulasi jadi cara kita memberikan pengahaman kan tidak masih dengan ceramah kalau disebutkan stimulasi dengan sebuah video video singkat sekali tapi menggambarkan tentang orang-orang yang salah untuk pendidikan dengan karirnya tidak sebuah kemudian ditanyakan setelah melihat untuk mengecek pemahaman siswa dengan pertanyaan siswa kira-kira kalau boleh memilih dia memilih pendidikan yang sejarah karya yang diinginkan atau pendidikan aja dulu nanti karirnya lihat nanti lagi pilih yang lain kemudian disitu diberikan pemahaman bahwa dibutuhkan pemahaman diri kemudian bagaimana supaya siswa mampu memahami diri kemudian di tengah es normal saya memberikan kartu puzzle puzzle yang mudah nyadari maka saya mencarikan kuis yang bisa diaktifkan siswa dan ini pesan yang saya pernah dipesankan ketika mempelajari tentang kelas ini jangan sekali-sekali kita memberikan tugas untuk melakukan browsing browsing jadi sebisa browsing ke gurunya gurunya yang browsing mencari tahu dan kemudian membagikan mulingnya atau bahannya kepada siswa jadi siswanya tinggal mengklik saja membuka saja kalau siswanya yang dikasih kesempatan browsing kembali seperti kita kita kalau dikasih kesempatan browsing biasanya yang dibuka apa yang dibuka akan macam-macam akan mudah terbisir gurunya yang mencarikan sumber bahan daring dan kemudian itu yang di bagian ini disini supaya siswa bisa memenang aplikasinya dan terakhir tadi saya sampaikan kalau model riasek ini adalah model daring ini dari RPL normal yang saya buat ini saya pakai kebetulan saya pakai waktu final di Olimpia Jogero Nasional dan Alhamdulillah waktu itu menang jadi kegiatan di kelasnya seperti ini kalau dicoba didaringkan seperti tadi kemudian kemudian inti saya pilih PL counseling ini sebenarnya saya sudah pernah bagikan layar ini tentang pertolongan pertama siswa harus belajar di rumah ini siswa layanan dasar lagi sudah tidak punya kesempatan masuk dan sebenarnya sudah selesai tapi juga tidak kita membiarkan kita tidak kerja sama segalanya cari kemungkinan apakah mungkin ada siswa yang ditutupkan belajar di rumah meskipun mereka sudah tidak tidak ada pelajaran sudah tidak ada kesempatan layanan lagi saya tawarkan ketika mereka supaya mereka mau datang untuk makan counseling dengan memberikan flyer ini kalau mereka bahasa dan memang ada siswa yang kemudian klik link itu link ini langsung ke whatsapp saya sudah muncul assalamualaikum saya mau cerita itu sudah ada jadi saya tahu siswa yang klik ini atau yang whatsapp di sini saya menuliskan dari apa yang sudah dilaksanakan kalau kamu telah dilaksanakan sesuai kelas 12 ini ketika belajar di rumah dia bingung jadi tidak sesuai dengan apa yang saya saya menggunakan pendekatan realitas dengan video saya menggunakan kamu malam kan bisa dilanjutkan ini tadi itu ini tahap tahapannya bagaimana mengundang selesai siswa kemudian setelah siswa mengklik link counselingnya kemudian di tahapan eksplorasinya karena di sini dia saya ingin dia belajar seperti apa selesai kamu punya apa saya mau diterima untuk buat bukti terus yang sudah kamu lakukan seperti apa saya belum tapi belajarnya begini begini saya ingin belajar meng-eval apa yang sudah dilakukan mungkin untuk mencapai saya yang gini dan kalau memang masih ada yang terlepas mari kita membuat rencana kedekatan realitas ini juga termasuk konseling yang simulasi keterampangan dan ibu ini semua sudah saya berbicara antara 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 konseling minggu kalau mau saya terima di chat di chat terim mungkin enggak duduk terima 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 kasih ibu santy mungkin ini saya akan sampaikan ibu santy kan denger suara saya iya iya oke untuk ada tiga pertanyaan tiga pertanyaan yang pertama dan kedua dari ibu jani pertanyaannya saya pertanyaannya saya menepikan juga di chat ya bu karena ini agak panjang jadi mungkin bu santy bisa sambil membaca jadi ada banyak praktek pembelajaran dan layanan di sekolah kita tergantung dengan produk legal semisalnya undang-undang PP permen dan turunannya untuk memastikan praktek kita sesuai dan terproduksi kebijakan nah bagaimana dengan penyederhanaan RPP atau RPL yang digagas oleh Menteri melalui surat edara nomor 14 tahun 2019 di satu sisi kita disambut positif karena menggenjot kreativitas berkarya guru di sisi lain bagaimana kesesuaian ketentuan sebelumnya yang mengatur komponen komponen wajib dalam RPP disampaikan kalau saya lihatnya seperti ini kenapa ada dari 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 perayaan ini kenapa Pak 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 pakai ambil pakai lebih Pak 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 Mbak Santi suaranya tidak kedengeran kembali lagi sebenarnya kenapa 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 gebrakan pertama yang dilakukan adalah belajar dan kemudian menjadi anak sosial saya rasa sebenarnya ini juga bicara karena memang harus ada gebrakan yang dilakukan berkacau melihat cik ini revolusi industri ini memang berkaca dengan cik kita harus menerus berkacau dan sehingga umpung dan tidak akhirnya seperti itu mulai cara memperlakukan berkacau memperlukan seperti apa sekarang terampilan yang dibutuhkan generasi yang berbeda dengan terang yang dibutuhkan pada generasi seluruh jadi terang untuk berpikir praktisnya untuk untuk berkacau di sini komponen-komponen wajib disederhanakan jadinya untuk sepanjang esensi terus pelajar bisa di sekolah ah iya 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 saya rasa itu sih jawaban saya dia tapi munggu kalau ada yang punya pendapatan kedengaran suaranya mbak Santi mbak Santi suaranya tadi terdengar putus-putus saya nggak bisa menangkap nggak bisa menangkap suaranya mbak Santi dengan jelas tapi ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Jani sebenarnya RPP-RPL itu buat siapa? buat siapa? saya berpikir kan sebenarnya ketika membuat RPL ini tapi seperti disampaikan di awal bahwa RPL yang kita buat pun itu sebenarnya ditujukan untuk pentingan terbaik bagi siswa RPL itu sebenarnya kekurangan yang membantu untuk bisa memahami kekurangan kekurangan saat memberikan klien belajar itu bisa terbaik bagi siswa memberikan stimulasi bagaimana supaya layan ini terdengar jelas yang tadi tidak oke baik ini kita seling dengan dari pertanyaan yang akan mau disampaikan Mbak Winda tadi mau menyampaikan pertanyaan langsung tanpa lewat chat silakan Mbak Winda terdengar dengan baik hanya di belakang ada trobe ketika narasumber menyampaikannya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semuanya Mbak Santi Mbak Jani dan semuanya teman-teman Mbak Tia dan lain sebagainya semua di sini saya sebagai orang tua sangat senang sekali ada media ini yang mana ini saya lihat tadi 101 ini berkurang jadi 2 karena mungkin telinganya agak sakit jadi ketika hal ini dilakukan saya sangat senang sekali dan saya mencoba untuk mencermati kemudian mengunyah perlahan apa yang disampaikan Mbak Nur Malahayati atau Mbak Santi itu sangat bagus jadi saya sangat tertarik dengan make it simple saya sangat tertarik make it simple walaupun Mbak Jani apapun yang dinamakan RPL kita RPL kita tujuannya adalah menjadi guide kita untuk menyampaikan sebuah layanan agar layanan itu bisa dipertanggungjawabkan baik prosesnya maupun hasilnya nah yang menjadi persoalan itu di sini ketika kita dituntut untuk membuat RPL yang Assalamualaikum Mbak Tini ini yang mengikut diskusi itu kita dituntut sedikit kalau saya ada tidak kelihatan ini di kameranya proses proses oh iya di sini cari-cari ini Pak Tri enggak ada kali ininya tolong matiin mic-nya tuh videonya enggak ada dicari di klik enggak ada lagi enggak ada lagi enggak ngomong kayaknya sinyalnya kurang kuat kayaknya ya sinyal disayanya bapak bapak sudah sempat saya lihat tadi dimatikan Pak Wawan Pak Ahmad Wawan suaranya keluar satu aduh iya oke lanjut dilanjut mohon dimatikan Pak mic-nya kita bisa dengar obrolannya bapak di sini terima kasih terima kasih Pak Wawan Mbak Winda mungkin mic-ibu iya nak baik tidak apa-apa para host dan para pemateri harus bersabar karena kita memang memang harus membiasakan proses ini bersama-sama yang saya sama Mbak Santi dengan seperti Mbak Jani kita harus apa namanya ya harus sedikit sama dengan guru mata pelajaran bahwa kita disarankan untuk membuat MAPL yang eh sorry RPA yang hanya satu lembar lah ibaratnya walaupun kalau kita amati RPA guide umumnya hanya satu lembar tapi lampirannya juga banyak gitu yang diminta Pak Menteri kan seperti itu guide umumnya satu lembar tapi lampirannya juga banyak mungkin di RPA satu lembar itu bagaimana kita untuk membuat attention to detail dalam proses sebetulnya mereka belajar ataupun itu kan ada di dalam KPM-nya atau kegiatan layanannya kita bisa menyeselkan menyeselkan itu menyelepkan hal-hal itu di dalam komponen yang langkah-langkah layanannya tadi sudah cantik sekali jadi apakah apakah kita juga banyak guru yang bertanya kita akan menerapkan yang mana nih Bu Winda atau dan teman-teman lain sebagainya apakah kita akan menggunakan tetap sebagai dengan panduan POP ataukah kita akan menggunakan yang satu lembar kira-kira seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Jeng S terima kasih kedengerankah suaranya kedengeran suara saya kedengeran ini kurang lebih sama dengan tadi ya kalau disuruh kalau memang harus mungkin harus FPL-nya sekarang sekembar padahal di POP itu panduannya seperti apa seperti apa kalau kita lihat ya kalau saya yang ambil memilih yang kekuinan yang jaman ini juga itu kan proses yang panjang juga sampai akhirnya jadi panduan tapi disitu kan juga jelas sekali bahwa tidak ada namanya bentuk yang pasti yang standar yang harus dituju oleh semuanya itu hanya panduan yang bisa dikreasikan karena oleh setiap guru yang masuk di RPL 1 kan juga diberikan keleluasaan untuk memilih yang seperti apa kalau saya ya tentu memilih yang paling lebih buat saya ya kalau kita diberi kesempatan diberi keluasaan untuk membuat RPL menjadi lebih simpel lebih mudah saya akan memilih yang satu tetapi memang ada komponen-komponen yang tidak bisa dimasukkan ketika itu hanya satu tapi lampiran-lampiran bisa tapi kembali lagi kalaupun kita benar-benar mau jadikan itu hanya satu lampiran-lampiran yang memang kita butuhkan dan perlu tersimpan itu bisa kita ya kita bisa teknologi bisa jadi lampiran itu kita kita upload di Google Drive kemudian kita tinggal menyimpan dalam bentuk linknya atau QR code-nya dalam dan itu bisa disisipkan di satu lembar itu saja jadi ini satu lembar tapi semua komponen bisa lihat halo halo ya 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 Oke, maaf. Belum unmute ternyata. Bu Yesi dan Bu Muminah, Ibu pertanyaannya boleh saya keep di belakang, boleh saya simpan di belakang, karena pertanyaan Ibu adalah pertanyaan yang umum. Saya akan mempersilahkan Mbak Lydia dulu untuk mempresentasikan, sehingga nanti kita juga akan mendapatkan, saya pikir mendapatkan banyak lagi informasi, lebih banyak lagi cerita atau sharing pengalaman dari narasumber kita. Mbak Lydia, sudah siap? Nanti contoh di belakang. Mbak Lydia, tinggal dipindahkan prosenternya. Sudah, Mbak. Mbak Lydia, saya persilahkan untuk mempresentasikan. Ada Pak Andi, nanti sebentar ya setelah Mbak Lydia, nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Mbak Lydia. Juga kepada Bu Santi. Terima kasih. Silahkan Mbak Lydia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya terlempar bulat-balik ini, nggak tahu kenapa. Sepertinya saya akan hanya menambahkan saja, karena Mbak Santi sudah... Sudah hampir lengkap, eh sudah lengkap lah saya bilang ya, pemaparannya. Saya hanya mungkin di poin, karena tadi juga saya ada lihat tentang membahas tentang PopBK. Ini slide saya kelihatan. Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Saya skip. Kalau dalam membuat RPL, di saat evaluasi, kalau rencananya gagal, ubah rencananya, jangan tujuannya. Karena tujuannya itu adalah kebutuhan siswanya, yang harus dipenuhi. Untuk RPL, saya sudah tidak usah bahas lagi. Mungkin hanya di langkah-langkahnya saja. intinya adalah di... Nah, di sini. Pertama, bentukan topik dan tema harus berdasarkan kebutuhan siswa, mengacu kepada tugas dan aspek perkembangan. Lalu ada rumusan kompetensinya. Baru yang kedua, internalisasi tujuan. Ada tahap pengenalan, tahap akomodasi, dan tahap tindakan. Baru nanti mengarah kepada IPK. Lalu yang ketiga, tujuannya. Tujuannya, nah, ini menjadi IPK kunci, atau tujuan umum. Lalu nanti ditambah tujuan khusus, dan nanti dari tujuan-tujuan ini, akan melahirkan materi apa yang akan dibahas di dalam satu RPL tersebut. Lalu, kegiatan, harus jelas sintaksnya. Terus, kelihatan juga materi dan alat-alat dan media apa yang dipergunakan di situ. Baru terakhir nanti adalah penilaian. Penilaian proses dan penilaian hasil. Nah, untuk tujuannya, harus menggunakan kata kerja yang operasional. Nah, di sini saya ada tunjukkan, untuk ranah pengetahuan, ini kata kerjanya, karena kita kan, untuk HOTS itu, mulai dari C4, sampai C6, C4, C5, C6. Nah, jadi, kita bisa memilih. Lalu, untuk ranah efektifnya, bisa dilihat juga di sini, rahna psikomotoriknya begini. Nah, contoh prosesnya untuk merumuskan IPK seperti apa? Nah, contohnya, contohnya misalnya indikator mencapai kompetensi tahap pengenalan, mempelajari, sorry ya, itu enggak kelihatan. contohnya di proses, indikator pencapaian kompetensi tahap pengenalannya, mempelajari cara-cara mengambil keputusan dan pemecahan masalah misalnya. Nah, ini misalnya untuk masalah pilihan karir, yang tadi menyangkut dengan, ada salah satu RPL-nya Mbak Santi. Nah, jadi IPK penunjangnya di situ dibuat, berapa? Mulai dari C1, C2, C3, C4. Sebetulnya boleh ya, tidak usah ada C1, C2, C3, C4. Misalnya, langsung di C2-nya, dia tidak usah mengidentifikasi lagi sekolah, langsung menjelaskan saja. Boleh. Terus, tapi IPK kuncinya untuk menyatakan di Ahots itu minimal harus di C4. Kalau yang di sini, di contohnya adalah di C5. Oke, lalu menyusun materinya, ya tentu saja berdasarkan yang tujuan tadi. Halo? Iya, halo? Iya, Pak. Nah, nah, lanjut lagi ya. Nanti bisa, ini untuk para GI dan para GS, ini sudah dijelaskan waktu di PKP SMP khususnya. Nah, untuk RPL Merdeka Belajar sendiri, intinya sebetulnya sama, hanya saja lebih memudahkan dan mensimpelkan, hanya satu lembar. Nah, simple spesifikasi tujuan kegiatan dan penilaian, tapi tetap detail. diharapkan itu tetap detail, di mana spesifikasinya tetap perjelas di tema layanan. Lalu tujuannya juga layanan lebih operasional, turunkan dari SKKPD. Lalu tahap kegiatannya, alur kegiatan dipertajam pada langkah-langkah kegiatan inti. Lalu penilaiannya simple. Kalau yang sebelumnya kan penilaiannya harus dilampirkan lengkap. Nah, kalau yang ini mungkin nanti bisa terkait dengan daring juga, dengan guidance and counseling from home. Bisa dibagikan saja lewat Google Form, atau lewat Zoho Form, atau yang lainnya. Nah, alasan utama, kenapa ini RPL Merdeka Belajar ini hadir, adalah karena Pak Menteri bilang guru ini banyak banget administrasinya. Jadi, supaya biar tidak ada langsung lagi terlalu sibuk dengan administrasi, disarankanlah untuk membuat RPL Satu Lembar ini. Nah, manfaatnya sendiri bagi guru, ya gurunya bakal lebih paham, lebih praktis, punya keajakan, dan nantinya harus disesuaikan dengan kemampuan guru BK-nya. Jadi, kalau guru BK-nya hanya menguasai teknik tertentu, ya sudah, teknik itu saja yang tidak usah ngotot untuk melakukan teknik yang tidak dikuasai. Itu, kalau saya sih, salah satu poin dalam Merdeka Belajar itu seperti itu. Tapi juga jangan, jangan menghambat diri, atau tidak mengembangkan diri untuk mempelajari teknik yang lain. Tapi, tetap belajar, tetap belajar, tapi saat mempraktekkan, senyamannya kita seperti apa, dan senyamannya siswa seperti apa. Itu kuncinya. poin dalam RPL Merdeka Belajar ada tiga, ada topik. Sementara, kalau dipadukan di RPL Merdeka Belajar dengan haus, ada lima poin di situ, merumuskan topik, merumuskan tujuan, menentukan dan merancang strategi layanan, merumuskan langkah-langkah pelayanan secara singkat, evaluasi dan refleksi. Nah, ini contoh RPL Merdeka Belajar yang saya coba susun. Ini temanya di sini adalah persahabatan. Persahabatan didik dapat membangun persahabatan yang berkualitas materi layanannya sahabat sejati. Modelnya diusahakan untuk experiential learning. Nah, ada tahap kegiatannya. Maaf ya, ini lari-lari nih jadinya. Titik-titik poinnya. Ada experience, ada share, ada proses, ada generalize, ada apply. Jadi, ini saya alokasikan justru dua jam pelajaran, dua kali tatap muka. Karena saya di sekolah, satu minggu itu hanya satu jam tatap muka. Jadi, dia terpotong di langkah ketiga, di proses. Itu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk assessment, sama ya. Kalau saya proses fokusnya pada identifikasi, kekuatan dan kelemahan strategi pelaksanaan layanan yang meliputi materi, metode, teknik, media, dan waktu. Lalu, untuk penilaian hasil meliputi perubahan berlaku, peserta didik yang difokuskan pada pemahaman baru, perasaan positif, dan rencana tindakan. Nah, untuk RPL, region counseling from home, atau daring yang kita bilang ini. Nah, sebetulnya gabungan tadi, RPL host, RPL merdeka belajar, tapi posisinya mungkin, secara online. topik dan tujuan disesuaikan dengan kondisi dari siswa saat ini, tapi tetap berorientasi hots, langkah kegiatan tahapan layanan melalui fasilitas daring, bisa melalui group chat, bisa video conference, langkah bisa menggunakan teknik hots dalam BK. Nah, untuk penilaian sendiri, tetap sama, hanya saja penilaian mungkin dilakukan dengan secara online. Nah, ini juga contohnya untuk tema yang sama tadi, misalnya ya, tema persahabatan tadi. Nah, untuk alat dan perihakannya ditambahkan di situ, misalnya WhatsApp group, atau aplikasi Zoom, misalnya nanti memang mau konferensi call dengan para siswanya, untuk menyampaikan materi ini, silahkan, langkah-langkahnya nanti disesuaikan saja. Misalnya, pada langkah pertama, experience, guru membagi peserta didik dalam lima kelompok. Nah, kalau di grup WhatsApp, kita bisa bilang, ini, 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 sekelompok, ayo cari temunya sekelompok. Nanti saat diskusi, mereka bisa, dalam bayangan saya nih ya, saya juga, untuk ini sebetulnya, masih secara masal, secara masif melakukannya. Untuk kelas 9, saya, mengapa di sekolah saya itu kelas 9, jadi, 9 kelas, saya gabungkan di dalam satu grup semuanya. Kalau di sini, seperti ini. Nah, untuk bahan-bahan, ya, seperti dibilang Mbak Santi tadi, jangan disuruh siswanya browsing, tapi bagikan siswanya bahannya apa, atau bagikan linknya apa. Nah, jadi, lebih terarah siswanya tersebut. Seperti itu saja dari saya, terima kasih banyak. Silahkan, saya kembalikan kepada Mbak Tia. Silahkan Mbak Tia. Makasih, Bu Lidia, atas paparannya, yang singkat, ya, ya, terus Alhamdulillah bisa terdengar dengan baik, semoga teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan dengan baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Andi Sofan. Pak Andi menyampaikan bahwa RPL itu kan gaib untuk guru, agar proses hasil layanan, hasil layanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh, itu tadi tanggapan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ninik. Pertanyaan dari Ibu Ninik, RPL BK HOTS itu sampai dengan C6 atau C7 ya? Mungkin bisa dijawab. Yang saya pelajari, untuk pengetahuan itu masih C6. Foto yang tingginya masih C6. Iya, oke. Tadi juga Bu Jani juga menyampaikan satu poin penting setelah Mbak Santi menjawab pertanyaan. Jadi, tidak ada format RPP atau RPL. Ini produk ketentuan sebelum surat edaran Mas Menteri, semua berjudul contoh RPP dan RPL. Baik, ada lagi yang mau bertanya tentang RPL BK Merdeka Belajar? Suaranya ada yang masuk. Kalau tidak ada, ini ada dua pertanyaan, yang ini pertanyaan umum sebenarnya dari Ibu Yesi. Apakah materi ini hanya untuk tingkat SMA? Apakah tidak ada untuk tingkatan SMP? Sebetulan Bu Lidia adalah BK SMP ya, jadi mungkin bisa menjawab. Bu Lidia bisa mendengar. Suaranya ini pertanyaannya Ibu Yesi saya tulis di chat. Tidak terdengar suara saya. Apakah materi ini hanya untuk tingkat SMA? Apakah tidak ada untuk tingkat SMP? Sudah disampaikan oleh Bu Lidia ya, jadi nanti mungkin bisa di-share. Ini belum ada. Maaf Bu, tadi terputus saya, tidak dengar ujungnya saja. Mohon maaf diulang. Tidak apa-apa. Ini ada di sini. Jadi apakah materi ini hanya untuk tingkat SMA? Apakah tidak ada untuk tingkat SMP? Tadi Bu Lidia sudah menyampaikan beberapa materi yang, contoh materi yang untuk SMP ya. di presentasinya ya. Iya, iya, iya. Mungkin kita tunggu link materi dari Bu Lidia, sehingga Bu Yesi Marlina bisa melihat materinya seperti apa. Kemudian, ini dari Bu Minah. Assalamualaikum, Ibu. Bagaimana dengan kondisi sekolah kami yang sebagian anak-anak tidak memiliki HP Android? Dan sebagiannya tidak memiliki paket data untuk mengakses masuk ke grup A, misalnya. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Itu dari Bu Muminah. Mungkin bisa dibantu menjawab Bu Lidia dan Bu Santi, atau nanti mungkin ada teman-teman yang boleh solusinya. Nanti saya konflurkan ke Bu Lidia dulu dan Bu Santi mungkin yang mau menjawab. Silahkan. Ya Allah, terputus lagi. Oke. Ini saya, chatnya saya... Bu Santi terdengar enggak suaranya? Ini sudah dibahas di sesi. Mbak Tia suaranya putus-putus. Bu Lidia, Mbak Santi mau membantu menjawab dulu. Nanti baru selain itu, Bu Lidia. Boleh begitu? Ya, ini sebenarnya yang sudah... Ya, kalau saya mungkin di kota ya. Jadi bisa merancang dengan... Tapi kalau ya kemarin disampaikan di sini, Bu Nur. Oke. Memang tidak ada... Nanti silahkan. Mungkin mungkin menggunakan macam jejaring atau versi cluster gitu ya. Jadi mungkin dari satu kelas itu berapa banyak sih yang punya access internet kemudian yang terjadi bisa dinyiti dan dengan temannya yang mana gitu bisa bisa berhubungan dengan temannya yang mana sehingga teman dari guru bisa sampai kepada ini. Kalau memang tidak ada karena RPL kalau di sini serpisnya guru pasti punya apa namanya punya pembelajaran atas karakteristik serta didiknya atas kekuatan-kekuatan yang dia pilih kemudian dan bagaimana mengatakan kemakannya. Jadi mungkin ada guru-guru yang lebih ada guru-guru yang lebih diperkirkan misalnya atau misalnya membuat di sini ya mungkin menggunakan semacam apa flyer-flyer yang ditulis mungkin Bu kemudian bisa di maika ini ini di daerah mana Bu ya masih benar ini ya Bu ya ya tapi memang apa namanya ya masing-masing yang berbeda ya kita gak bisa pakai gak bisa pakai aja sih ya bentar kalau yang gak dikasih kecap sih oke yang supaya anak mau antusias bergabung di classroom ini juga tantangan besar juga buat saya karena saya melakukan cara tetapi yang datang itu juga tidak banyak apalagi guru BK itu gak ada nilainya gak bisa ngasih hilang jadi kita kembali kalau memang masih punya jadwal layanan klasikal pasti kan masih punya siswa masih punya keterikatan dia jadwalnya jadwalnya ini memang harusnya pelajaran kalau memang tidak ada ya sama seperti hal pembelajaran biasanya kenapa tidak ada kendalanya apa kita kalau memang layanan responsif ya kan memang sesuai kebutuhan siswanya jadi kalau dia tidak merasa membutuhkan layanan responsif ya ya oke Lydia tersambung Lydia tersambung dengan kami disini kita semua disini iya iya Pak Pak Erul saya tidak tersambung ya Mbak Lidianya ya ini ada tadi ternyata ada ada pertanyaan yang terlewat nih kesesuaian RPL yang digagas Mendikbud dengan POPBK mungkin tadi sepertinya sudah sempat disinggung ya sepertinya sudah sudah ya semoga juga Sofian juga masih masih berada disini dan bisa mendengar dengan baik ada lagi teman-teman yang mau disampaikan silahkan bisa boleh nambahkan silahkan Pak Erul terima kasih saya menambahkan sedikit tentang kendala yang dihadap dan dan segala macam ini saya kira pernah kita diskusikan disesuaian bahwa layanan dalam daring ini kan sebenarnya adalah artinya ini memang sekarang sangat dikutukan untuk saat kondisi yang seperti sekarang ini memang sangat dikutukan dalam daring ini kan awalnya dari sini sebenarnya kalau misalnya kita terkendala pada mungkin tidak bisa menggunakan aplikasi seperti Webex ataupun pertamanya aplikasi meeting lainnya saya kira bisa kita gunakan yang sederhana saja mungkin yang lebih sederhana bisa lewat email atau mungkin lewat yang sederhana bisa lewat SMS itu dalam daring tapi ini sekali lagi ini hanya sebagai apa namanya untuk menutupi kondisi-kondisi yang kedaruritan seperti saat ini saya kira kalau misalnya layanan counseling itu memang dibutuhkan sangat dibutuhkan oleh siswa tetap kita beri setelah nanti kondisi kembali normal seperti biasa jadi seperti itu terima kasih oke terima kasih Pak Irlo ini masih ada lagi nih agar mau dan antusias bergabung di classroom mungkin ada yang bisa menjawab nanti mungkin bisa menjawab mana sih caranya anak-anak itu antusias masuk ke classroom kita mungkin dalam daring ya jadi apa namanya kalau masuk kelas ya mungkin itu sangat mudah tapi memang tidak kita kan kayak sebenarnya sama kayak di depan kelas kita harus menarik perhatian siswa mungkin gimana sih dari sekian banyak harus mereka kita bisa menunjukkan bahwa yang kita tawarkan untuk mereka itu sesuai yang mereka butuhkan dengan cara yang unik atau menarik seperti kalau saya ada player yang ketika mengundang untuk melakukan counseling kita menggunakan flyer yang mudah untuk bergabung tinggal klik aja linknya maka bisa langsung bergabung jadi dibuat sesederhanan mungkin mudah bagaimana sih membuat mereka malas bergabung sesuatu yang mereka harap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bapak atau ibu kelihatan saya mau komentar yang tadi yang keputus boleh gak iya boleh boleh balik dia sudah kembali iya saya ribut dulu itunya handphone yang tadi kondisi sekolahnya yang tadi siswanya hanya sedikit yang mempunyai hp android udah dibahas ya sama mbak Santia saya gak dengar gak apa-apa ya gak apa-apa ini kebetulan terjadi hal yang sama dengan di sekolah saya jadi kelas 9 itu sekitar 260 orang yang punya hp android yang punya hp android itu cuma sekitar 105 orang nah jadi saya bikin satu grup besar satu grup whatsapp besar menampung semuanya anak kelas 9 terus kalau ada konsultasi mau apa segala macam mau curhat nah mereka bisa japi saya bagikan flyer untuk tentang pencegahan iya pakai saya kirim flyer atau sama tuh kayak terus nanti kalau mereka mau chat mau curhat silahkan silahkan terus teman-teman yang tidak tercapai begini teman-teman yang gak punya handphone tuh begini saya titipin pesan sama temannya gini kan mereka rata-rata tuh tetanggaan ya jadi saya titipin pesan dilihat-lihat tetangganya masih sehat apa enggak jadi jadi triknya cuma seperti itu nah terus nanti saya bilang gini nanti kalau lihat misalnya ada ada di luar grup kita ini yang menghadapi masalah tertentu atau apa cepat ya hubungin saya saya bilang nanti biar saya yang telpon jadi solusinya akhirnya hanya seperti itu tidak bisa yang lain-lain tapi kalau untuk proyek untuk apa segala macem tidak saya bebankan karena masalah ini kan masih tanggap darurat ya mereka masih mungkin masih bingung masih apa segala macem tapi informasi itu yang diberikan ke mereka jelas apa sih kenapa sih di rumah jadi untuk yang tidak tetap terhubung meskipun tidak langsung ya jadi bisa melalui ini ada Bu Tuti Herawati yang bisa bergabung dengan kita dan akan sharing tentang pengalamannya nanti setelah itu baru Ibu Lutfi silahkan Bu Tuti boleh di boleh di unmute mic-nya ya terima kasih Bu Tuti ya berasanya terdengar ya terdengar terdengar dan jelas sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bisa gabung di kali ini ya berbagi pengalaman aja menanggapi tadi sama seperti Bu Lydia saya juga dari Gunung Kidul di Yogyakarta tapi memang siswa-siswi kami tersebar di berbagai daerah kemudian saya punya 140 40 siswa ASU dari 140 itu kita tampung sama di grup WhatsApp besar satu angkatan dan selama SFH ini kita aktif berkomunikasi di grup WhatsApp tapi yang menanggapi memang hanya separoh atau bahkan 30 ya 30 sampai 50-an lah gitu yang ini dan ternyata saat guru-guru memberikan tugas pun banyak yang mengeluh mengeluhnya susah sinyal kemudian karena di pedesaan rata-rata kan mereka kalau datang ke sekolah itu tinggal di pondok atau ngekos karena sekolah kami di kota kecamatan tapi anak-anak kami berasal dari berbagai wilayah yang tersebar di daerah di Gunung Kidul ini nah solusinya apa ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Lydia mirip-mirip seperti itu kita udah keduluan Bu Lydia sebenarnya tadi sama seperti itu kita istilahnya kayak getuk tular kalau bahasa Jawanya jadi kita menyampaikan materi kita flyer kita diskusi dengan anak sambil mengabarkan bahkan kalau anak bisa mengakses kapanpun mereka mengakses kita bikin link Google Form mereka ngisi daftar hadir di sana kita ngecek kok masih ada yang belum mengakses kita tanya sama teman-teman terdekatnya ngaruh ke gitu kalau bahasa Jawanya yang penting anak-anak sehat kemudian materi-materi yang kita sampaikan selama SFA ini ya tidak jauh-jauh dari tema COVID ini karena kunci dari kita memerangi COVID ini justru rasa bahagianya mereka guru-guru MAPEL sudah memberikan berbagai macam tugas selama daring itu sudah sangat membebani mereka dan biasanya grup WhatsApp itu ramainya dengan keluhan-keluhan mereka terkait dengan tugas ibu kalau saya enggak ngumpulin tugas hari ini gimana ya dimarahin sama gurunya enggak gitu kan seperti itu ya tugas kita disitu istilahnya mengamankan emosi mereka supaya tetap bahagia tetap sehat selama SFA ini mungkin itu saja sekedar sharing sedikitnya semoga bisa apa membantu atau memberikan gambaran buat teman-teman yang memang terima kasih terima kasih buti ya atas waktunya terima kasih banyak terima kasih banyak sudah memberikan masukan melengkapi dari apa yang disampaikan oleh bulidia sekarang pertanyaan dari ibu lutfi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu pembelajaran atau layanan dalam darurat covid ini kan belum tahu kapan berakhirnya nah misal kita berbagi materi yang bermakna sehubungan dengan kondisi ini gimana oh ini usulan bu lutfi ya mungkin bu lutfi bisa langsung langsung bicara disini silahkan bu lutfi terima kasih ibu tia dengar ya bu ya suaranya terdengar alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya ini ibu mungkin kan karena apa ya untuk mengantisipasi kebosanan dari beberapa siswa kita kan materi yang ya itu tadi yang dalam tanda petik bermakna itu kan nampak diterima oleh anak-anak kita mungkin dari beberapa rekan-rekan yang sudah mencobakan materi-materi yang memang yang sangat dibutuhkan anak sekarang ya bu ya jadi kita mungkin asesmennya berarti secara umum saja karena rata-rata mereka butuh bagaimana mengamankan emosi seperti yang ibu apa tadi bilang itu kemudian mungkin ini bu sekalian saya bisa sharing dari pertanyaan ibu yg tadi bu bahwasannya bagaimana trik kita apabila kita tidak ada jam BK jam betul bu yulia tadi ya iya 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 klasikal mungkin ya bu tiang boleh silahkan jadi iya karena kalau di madrasah saya ada layanan klasikal jadi bagi rekan-rekan yang mungkin tidak ada jadwal layanan klasikal triknya bisa kita ikut andil berkontribusi masuk ke grup dari masing-masing kelas jadi disitu kita bisa apa namanya ikut terlibat dalam pembelajaran mereka dan seperti yang disampaikan ibu dari gunung kidul tadi bahwasannya justru apa ya kita akan menjadi pelampiasan dari kegelisahan mereka disitulah nanti kita bisa bertribusi dalam anak-anak di pembelajaran kelas kita bagi rekan ya bu ya bahkan sampai malam loh ibu biasanya kita yang perlu sudah istirahat kita bisa mengamankan kegelisahan mereka mungkin itu ibu tia terima kasih banyak assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya dengan siapa pak saya dengan pak suyono man dua kota kediri oh pak suyono man dua kota kediri silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menggarisbawahi juga dari ibu tadi bahwa memang di madrasa itu jadwalnya untuk jam BK memang tidak ada jadi hanya layanan sehingga kami dengan adanya labdan ini sangat membantu dalam arti ikut google classroom oh bapak menggunakan platformnya dengan google classroom ya ok sehingga dengan kelas yang kita ampu kita kerjasama dengan bapak ibu guru sehingga anak-anak bisa mengakses lewat BA kemudian juga sangat komunikatif dengan kita lalu iya pak iya no pak pak yang hilang ini ada pak Roy ini dari Widya Iswara Pempa TK penjas BK apa kabar pak Roy semoga masih terhubung pak Roy bisa membantu apa memberikan pendapat ya pak Roy Pak Suyono masih terhubung suyono halo halo ya ulo ayo omong kok pak Suyono diteruskan lagi jadi dengan jaring ini ini sangat berkesempatan kita bekerjasama dengan anak-anak di rumah untuk memahami beberapa materi yang bisa kita berikan baik itu lupa layanan belajar karir dan lain-lain terutama untuk siswaman itu layanan karir sangat dibutuhkan baik informasi tentang senang PTN senang PTKIN kemudian senang PN ini sangat dibutuhkan oleh siswa terima kasih bu itu masukan dari kami terima kasih Pak Suyono waalaikumsalam warahmatullahi berkatu sehat-sehat ya bapak semuanya yang ada di kediri terima kasih banyak Pak Roy apakah Pak hubung dengan kita semua yang mungkin Mbak Santi kayaknya yang mau panggil Pak Roy Mbak Santi yang panggil kayaknya Pak Roy langsung datang teman-teman apakah masih ada lagi yang mau disampaikan karena ini ternyata beberapa teman di Indonesia Timur sudah masuk waktu suhur silahkan teman-teman unduh tadi materi bulidia juga sudah ada kemudian belum melakukan presensi untuk kegiatan hari ini silahkan menuliskan daftar presensinya lalu masih ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan atau mungkin closing statement nih dari Mbak Lydia dan Mbak Santi silahkan ada Bu tanya Bu Bapak dari mana Pak Pak Wawan Pak Wawan nah dari Kabupaten Lebak Banten Bu silahkan Pak Wawan dipersilakan silahkan Pak Wawan terima kasih Assalamualaikum semuanya ada yang saya tanyakan Bu ya kalau BK itu tidak ada tidak di tidak di beri porsi di jam di jadwal pelajaran berarti harus berarti klasikal begitu ya nah yang saya tanyakan di momen seperti apa diadakannya apa pemberian materi BK tersebut dan RPP-nya se-RPL-nya seperti apa begitu Bu terima kasih Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan Mbak Santi dan Mbak Lydia mungkin kalau mau kalau tidak ada kita kan punya layanan dasar dan layanan responsif kalau untuk layanan dasar kepercayaan kita misalkan mau menyampaikan informasi-informasi tapi sifatnya searah ya kita pokoknya memberikan mau berupa tulisan membuka player bisa status di Instagram atau Whatsapp yang mungkin diakses oleh siswa-siswa kita intinya informasi yang kita butuhkan yang bisa diakses mereka dengan mudah kemudian kalau yang terkait layanan responsif untuk mereka yang membutuhkan layanan responsif yang seperti saya tadi adalah kita memberikan uang kita memberikan kekuatan kita menyampaikan kehadiran kita dan bagaimana kita bisa di bisa dihubungi sehingga apa namanya ketika kita akan tahu kemana mencari itu yang mungkin seperti itu yang bisa dihubungi oke Bu Lydia mungkin ada yang mau ditambahkan ya kalau untuk tidak masuk kelas layanan klasikal seperti apa yang bisa dilakukan gitu ya Pak Wawannya tapi mampu maaf saya potong maksud saya kalau tidak maksudnya bukan belajar di rumah belajar biasa normal begitu bukan saat ini begitu ya yang saya tanya yang saya maksud terima kasih terus lanjut tidak ada jam ya Pak di sekolah ya ya oke silahkan Bu Lydia caranya bisa beberapa Pak misal misalnya saat misalnya guru yang berhalangan hadir tapi kadang-kadang ini guru BK malah marah disuruh mengisi ya Pak ya dibilang saya bukan guru impalan gitu jadi nah sebetulnya sih nggak apa-apa kalau memang tidak ada jadwal yang lain atau bisa memberikan layanannya di jam tambahan bulang sekolah misalnya atau di perbanyak untuk yang bimbingan kelompok tapi kalau untuk di klasikalnya salah satu cara yang bisa ya itu tadi Pak mengimpal pas di jam guru tidak datang untuk RPL-nya ya tetap sama dengan yang biasa tidak ada bedanya cuma saja jadwalnya mungkin tidak terjatuh karena dia tiba-tiba gitu nanti ada yang nggak datang baru atau ya kerjasama dengan wali kelas misalnya wali kelas minta misalnya waktunya satu minggu satu kali wali kelasnya menggantikan gitu di jamnya wali kelas masuk tapi ya itulah terserah Bapak gimana komprominya dengan para guru lain dan pihak sekolah seperti itu sih Pak Maaf Ibu Lydia iya halo Ibu boleh menambahkan sedikit Bu untuk silakan 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 Bu iya begini Ibu karena layanan dasar itu kan sebelumnya sebetulnya adalah layanan yang harus kita berikan ke siswa ya Bu ya jadi gini berdasarkan pengalaman juga saya pernah di sekolah yang memang tidak diberikan jam khusus klasikal jadi saya langsung bikin program saja dulu Bu bikin program saya promosikan ke kepala sekolah betapa amat sangat pentingnya layanan dasar ini diberikan kepada siswa jadi pada akhirnya kita diberi jam khusus yang cuma satu jam itu pas pada saat upacara bendera jadi satu kelas satu kelas saja itu diberi kebebasan untuk tidak ikut upacara bendera dan kita mengadakan layanan klasikal di situ jadi minimal minimal dalam satu apa ya satu semester lah katakan begitu kalau seenggaknya satu semester atau setengah semester satu kelas itu bisa mengadakan mengikuti layanan dasar itu kemudian kita bisa juga memanfaatkan papan bimbingan atau kita membuat leaflet-leaflet dan ya kita berkreasi itulah istilahnya kasarannya seperti itu jadi setelah itu ternyata di tahun pelajaran berikutnya memang betul-betul dipres sehingga akhirnya diberikanlah jam apa namanya khusus layanan klasikal dan sekarang saya di madrasah itu dua jam satu satu minggunya per kelas itu dua jam pelajaran mungkin itu mungkin bisa untuk tips dari kami seperti itu terima kasih terima kasih bulut sudah dapat sudah dapat tips sudah dapat trik jadi Bapak mungkin bisa menggali dulu sebenarnya permasalahan yang paling banyak sehingga terus kemudian bisa disampaikan kepada kepala sekolah bagaimana pentingnya layanan dasar ini sehingga sekolah akhirnya kepala sekolah akhirnya bisa memahami bahwa setiap anak butuh layanan BK dari guru dari guru BK terutama gitu ya Bu ya oke baik kita sudah 10 menit lagi dari pukul 12 sebenarnya berat untuk apa namanya meninggalkan diskusi ini tapi saya mau menyapa Ibu Eni Usmawati ini ternyata Bu Eni ini dari Pempat TK Penjas BK juga ternyata nih Mbak Santi nih ada Bu Eni nih mungkin Bu Eni masih ada dengan kita atau kalau Bu Eni masih ada dengan kita mungkin bisa bisa menyapa juga teman-teman yang ada disini dan bisa memberikan pendapat tentang diskusi kita hari ini kan Bu Eni Bu Eni masih ada dengan kita semuanya disini Bu Eni Usmawati Bu Eni masih terhubung gak dengan kita atau Mas Roy Masih terhubung gak sama kita nih Bu Eni Bu Eni Bu Eni masih terhubung dengan kita Bu Eni masih ada Bu Eni Bu Eni masih ada silahkan Bu Eni ini masih ada nih disini Bu Eni Bu Eni Bu Eni Bu Eni Bu Eni ya Pak boleh ngebut ya boleh ngebut boleh ngebut ya tadi begini Bu begini acara ini ya saya dapatkan dari MGBK Kabupaten ya Bu ya ada acara seperti inilah diumumkan di WA Group kemudian yang saya tanya Bu saya setelah tahu acara ini sangat bermanfaat ya khusus bagi saya nah yang saya tanyakan Bu apakah satu acara ini rutin ya satu itu yang kedua bagaimana supaya saya apa ya tidak ketinggalan apa ya sharing sharing tentang kebekaan begitu Bu kapan dimana yang harus bisa saya dapatkan terima kasih Bu rutinin aja gimana ya Pak karena ini bermanfaat ya Pak memang niatnya dirutinkan Bu minimal satu minggu sekali untuk untuk diskusi di grup untuk diskusi di grupnya insya Allah 24 jam 7 hari seminggu online terus diskusi di grup ada ada grup grup WA-nya Bapak nanti bisa mungkin Bu Lydia bisa menyampaikan Bapak atau mungkin bisa sama menuliskan nomor telepon di chat udah penuh Bu udah penuh pindah telegram Bu mana ya lebih banyak nanti insya Allah karena ini kan lebih banyak kopasitas pesertanya kalau di telegram ini kan kegiatannya kita masih masuk ke minggu kedua jadi masih bismillah masih masih berusaha terus jadi masih lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa ayo Mbak Santi bisa di jam kerja juga nggak apa-apa Bu jangan di hari minggu kalau bisa di hari kerja nggak apa-apa ngisi kegiatan selama WFH bagus ini oke jadi ini MGBK nasional jadinya ya Bu Tuti ya betul bagus kami juga di Gunung Kidul ini baru merancang kegiatan ini MGBK MA tapi baru di DIY ini baru mau dimulai besok Senin oke baik-baik-baik apa namanya pikir ini akan diteruskan juga kita akan meneruskan kegiatan yang sangat baik ini kita bersama Pak Herul juga ya jadi ini narasumbernya ya narasumbernya kan dari kita jadi ini memang dilakukan oleh Bu Beka untuk Bu Beka bersama-sama dengan Bu Beka semuanya Mbak Sam mungkin kita sudah waktunya mau selesai silahkan bergantian dengan aku disini aja dipanggilnya Bu Lutfiara memang pakai email ya sudah kedengeran suara saya kedengeran kedengeran tapi intinya gini kalau kita membahas tentang RPL hal ini kalau buat saya sampaikan di awal RPL itu bukan sekedar selembar kertas apa namanya hanya sekedar untuk menjuburkan kewajiban tapi RPL itu masterpiece-nya seorang disitulah guru bisa kita mencurahkan ide-nya pemikirannya tujuannya dan bagaimana perhatiannya kepada peserta didiknya dan kita punya banyak kesempatan mengeksplorasinya satu keuntungannya Bu Beka adalah kita bisa mengeksplorasi beragam materi dan makanya maka ya RPL Beka itu sebuah nilai yang apa ya sesuatu hal yang yang berbaik dan seperti saya sampaikan di awal tadi kita gak pernah tahu kita kemana sebuah hari akan membawa kita sampai ke tingkat mana ketika kita mengupayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik kita kita akan terbuka jalan-jalan yang ini paling anaknya masih kecil mungkin di didiknya itu coret-coret kayak rumah kita ada kawas mana Mbak Tia Sama dengan yang disampaikan Mbak Santi apapun yang dilakukan oleh Guru Beka lakukanlah dari hati lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sentuh anak-anak dengan hati dengan perbuatan yang bermakna juga Bismillah Insya Allah nanti Allah yang bakal bales kalaupun tidak ada balesan dari yang lain itu aja dan di grup ini nanti insya Allah sharing bergantian saya mengharapkan sangat mengharapkan bergantian tidak hanya saya Bu Jani Bu Santi Bu Isna Pak Herul Bu Tia tapi juga saya berharap semua peserta yang ada di sini silahkan saling berbagi materi saling berbagi informasi saling berbagi ilmu dan berdiskusi bersama untuk kita dari kita seperti yang Mbak Tia tadi bilang terima kasih demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Mbak Tia Pak Herul Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Tia Masih Pak Herul Tadi Tadi kondisi saya terhenti beberapa menit jadi saya gak bisa mendengar apakah Bu Santi sudah menyampaikan closing statement atau belum Sudah ya Mbak Lydia masih ada Enggak udah Kalau begitu saya tutup saja Mbak Santi Mbak Lydia teman-teman semuanya Terima kasih banyak Luar biasa 2 jam ini kita mendapatkan banyak sekali manfaat kita bisa berkreasi kita bisa mengetahui kita bisa belajar tentang RPL yang merdeka belajar jadi kalau tadi mengutip poin penting yang disampaikan oleh Bu Jani bahwa tidak ada format standar RPP-RPP RPP atau RPL di produk ketentuan sebelum SE serata di aranya Mas Menteri semuanya berjudul contoh RPP artinya kita bisa berkreativitas kita bisa tentunya sesuai dengan acuan yang ada begitu kira-kira yang Mbak Santi dan Mbak Lydia ya iya benar sekali Mbak oke baik terima kasih mohon maaf dari saya selaku moderator saya senang sekali berada di sini bersama dengan teman-teman selamat selamat melanjutkan aktivitas sehat-sehat juga untuk semuanya saya kembalikan ke Pak Merul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Cynthia terima kasih terima kasih memanduannya di siang hari ini baik Bapak Ibu yang luar biasa yang hebat-hebat semua kira apa yang telah kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat sekali terkhusus saya mau mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita Ibu Nurmalahayati dan Ibu Lydia terima kasih juga buat moderator insyaallah Bapak Ibu sekalian jika nanti ada rencana lagi untuk sesi berikutnya tentunya ini kita akan usahakan akan diinformasikan kembali di beberapa grup guru BK khususnya di BK Belajar saya akan sampaikan kembali semua mudah-mudahan semua teman-teman bisa ter-cover informasinya baik Bapak Ibu saya kirain di segala kegiatan terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf bila kekurangan dan saya yakin ini masih banyak kekurangan karena ini memang masih akhwal nanti sekali lagi saya ingin mengucapkan kembali mohon nanti teman-teman saya yakin teman-teman yang hebat-hebat ini baik sebagai narasumber derasur maupun sebagai yakin dan percaya bahwa teman-teman semua kita semua bisa karena ini sekali lagi untuk kita dari kita untuk kita semua terima kasih banyak saya akhiring dan saya akan kembalikan post ke mbak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sampai ketemu terima kasih terima kasih sampai ketemu Pak Erwal ya terima kasih terima kasih sukses semua semuanya saya izin mamit ya assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih